Grand Final PMVB Vol. 3 Nah, kira-kira siapa yang bakal juara? Oh good! Eh, oh good sih, jagoin! Halo, Skorrer! Kembali lagi bersama aku, aku. Dan di sini, Mas Neza. Ya, gante-ganti lah. Hari-hari gante-ganti. Nggak ganti! Minggu lalu. Oh, ganti lah ya, akhirnya. Akhirnya kita strik berdua. Nggak tahu. Tumben-tumbenan nih. Nggak mau gantian si Mas Gangga ya. Ngambek, dia. Baik lagi bersama aku. Kita berdua di Skorrerng. Sekali ini kita mau ngebahasin yang cewek. Dah capek ya, jokong. Ngapain? Bahasin yang cewek. Cewek mau dibahas apa? Mau bahas PUBG Mobile Valkyrie. Oke, mau ngomongin PUBG Mobile Valkyrie Battleground. Bukan season 3. Karena yang sekarang volume 3. Oh, volume ya sekarang? Volume apa kayaknya? Bukan season. Bukan. Kenapa tuh? Jadi volume-nya dinaikin? Nggak tahu. Nggak apa-apa gitu. Tanya-tanya Tencent. Ingin berbeda gitu-tanya. Level infinit, kesalahan jadi ya. Level infinit. Ntar dimarahin lagi episode ada. Nggak dapat. Nah, apa? PMVB. Nah, ini kan belum kelar ya. Katanya ya. Masih baru kelar leak-nya kan. Iya. PUBG Mobile Valkyrie yang satu ini. Nah, sejauh ini. Wih, sejauh ini. Ini yang paling jauh. Nggak. Nggak, nggak sampai sana. Sejauh ini, ini yang paling jauh. Gimana, dari day gue. Nggak, PUBG Mobile yang Valkyrie. Sambil sekarang tuh gimana? Kayak ada perubahannya, Kak? Atau timnya masih The Biggeron again? Yang memimpin? Atau ada underdog yang muncul tiba-tiba? Gimana? Kalau soal tim. Kalau soal gimana kemarin fase liganya. Kalau Ogut bilang sih. Ya, masih di seputaran-seputaran Biggeron ya. Fokus. Apa? Spotlight-nya gitu. Cuman. Ya, karena mereka juga juara season lalu. Jadi, season ini ada apa ya. Lebih disorot lagi gitu. Apakah mereka bisa mempertahankan gelar mereka. Nah, tapi kalau Ogut lihat sih. Jadi, memang yang sekarang itu ada tim-tim baru ya. Yang bisa istilahnya keep up sama BTR-IS gitu. Rukis dong? Rukis. Nggak, nggak rukis. Nggak rukis juga. Karena tim-tim baru ini muncul. Bukan tim baru ya. Ini maksudnya tim-tim yang. Tim-tim lain ini muncul tapi dengan roster baru. Terutama setelah kemarin. Setelah PMVB season 2. PUBG Mobile Valkyrie Battleground season 2 kemarin. Ada beberapa tim yang akhirnya disband. Kayak Alter Ego D1 gitu. Dia disband. Terus, kalau nggak salah Onyx juga disband. Nah, akhirnya. Yang ngopak juga bel ceweknya. Ya, akhirnya kan pemain-pemain itu masuk ke tim-tim lain nih. Kayak di Bulls Chaos nih. Bisa dibilang, Ogut bisa bilang juara fase liganya lah. Juara fase liganya PMVB volume 3 ini. Salah satunya ada pemain, mantan pemain Alter Ego D1. Bacanya gimana sih? D-I-O-N-E. D-I-O-N. D-I-O-N. D-I-O-N kan? D-I-O-N. 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 Scorer bacanya gimana? D-I-O-N. Ini dia itu. D-I-O-N lah. Alter Ego D1. Alter Ego Dian. Aduh, susah juga sih emang. Nanti kita baca lagi. Nanti kita bahas lagi. Nah, ini dia Alter Ego D1. Apa ada apa ya? Milo pindah ke Bulls Chaos. Di temennya ada temennya satu L-I-N-N-E. Nah, disitu akhirnya ya fokusnya ditambah beberapa pemain Bulls Chaos yang season lalu. Ternyata tampil berhasil meredam nih kalau aku bilang. Berhasil meredam Biggetron Ace. Beberapa kali nabrak, beberapa kali adu-aim, dll. Yaudah, Biggetron Ace akhirnya bisa, kalau aku bisa bilang memang agak apa ya? Enggak terlalu menonjol kayak semuanya di WWCD-in. Tapi juga mereka masih tetap berada di... Ada perlawanan lah ya. Peringkat atas, ya. Nah, selain Bulls Chaos ini ada juga Aditama Viper. Ini tim yang sebenarnya tim senior ya. Karena dari volume 1 udah ada. Dari season 1 udah ada. PMVB season 1. Nah, ada-ada-ada sampai sekarang. Mereka juga berhasil, apa namanya, nonjok nih. Berhasil nonjok. Memang dari kemarin, dari season lalu tuh udah, mereka udah sempat beberapa kali ke spotlight. Cuman yang belum berhasil, ya, jadi salah satu contender lah. Nah, di season ini, kalau aku bisa bilang mereka jadi salah satu contender. Dari juara. Kan udah, kan udah. Bener-bener dari awal banget ya, gitu. It's time to shine lah bahasanya ya, para senior-senior di sini. Tambah roster-rosternya juga. Ya, itu tadi perubahan roster itu tadi. Ya, karena transfer rosternya dari tim-tim yang di disband, terus pergi ke tim-tim yang masih ada. Ya, jadi lebih improve lah ya. Ya, tim-tim ini lebih bisa, apa namanya. Aditama Vyper tuh, kalau Ogut bilang, improve. Aditama Vyper dan Bulls Chaos 2 ini improve banget sih. Tapi tetep aja kan? Belum ada yang bisa ngalahin keunggulan dari Bigetron. Oh, enggak. Ya, ngalahin udah satu. Bulls Chaos itu udah bisa ngalahin Bigetron Ace. Oh, cuma poinnya masih dibilang. Di fase Liga, kalau Ogut nggak salah, itu Bulls Chaos teratas. Bawahnya ada Bigetron Ace. Yang ketiga baru Aditama Vyper. Jadi, di fase Liga nih, Bulls Chaos bisa dibilang udah berhasil mengalahkan Bigetron Ace. Nah, kalau mereka berhasil konsisten nih, kayak gitu terus performanya, ya bukan nggak mungkin mereka juara. Still keep it up lah ya, bisa dibilang. Wah, gila. Banteng emang paling no. Wah, banteng merah lagi. Warnanya merah lagi ya dari logonya. Banteng kiamat, Bulls Chaos kan. Chaos itu kan... Tapi tetap aja, banteng nomor satu. Dada, dada, jangan mas banteng ya. Takut nih ya. Belakang ngerah orange nih. Ya Allah. Iya ya, merah-merah semua lagi belakang. Aduh, aku merasa takut ya. Jangan. Jangan. Abis-abis belakang nanti ada bahasa-bahasa lain. Jangan kejauhan, jangan kejauhan. Nih, jadi kita tadi udah lihat kualifikasinya. Terus dengan, apa namanya, hasil poin-poinnya juga ya. Poinnya dengan Bulls yang terapas. Ya akhirnya, apakah nanti tanggal 22 ya? Tanggal 22. Tanggal 22 sampai 24. Itu berarti hitungannya udah grand finalnya. Apakah lepas, Nah, Bigatron bisa mengangkat kembali atau ternyata tim baru tuh mungkin The Bulls akhirnya mengalahkan rekor beruntunnya Bigatron? Kita nggak tahu ya. Ya, kita lihat. Ya, lihat nanti aja sih. Susah sih. Karena Ogut bisa bilang, ya untuk sekarang, untuk sekarang tiga itu. Kalau prediksi Ogut juara sih. Nah, ini Kang Predic harusnya ada di sini, Kang Predic. Iya, Kang Predic dan Kang PUBG ini harusnya di sini ini bukan Ogut. Udah lah, PUBG. Nah, di sini Gangga Basu Dewa harusnya. Kok Basu Dewa? Ya kan Gangga, Pau Dewa? Mas The Gangga of the Jean gitu loh. Jadi itu selalu datang di tengah memberikan kita pemenang hari. Ini dibisikin juga. Oh, dibisikin juga. Prediksinya sini gitu. Prediksi kalau... Kita telepati gitu ya. Ya, tiga ini. Tiga tim ini masih terlalu kuat. Kalau ngomongin tim-tim lain yang bisa jadi kejutan sih, Ogut terasa mungkin ada beberapa. Cuman nggak? Nggak. Bukan tipe yang kayak gini loh. Bukan yang tipe tim A, underdog tim A nih, terus dia terus gitu. Nggak. Jadi tim A, nanti di pertandingan pertama tim A, pertandingan kedua, buat tim B, tim C, tim C. Nah, ini underdog-nya tuh masih rata. Sementara yang unggul di atas tuh udah. Yaudah di atas. Jadi kalau prediksi Ogut. Udah beda sih kalau udah. Ya, kalau prediksi Ogut. Prediksi Ogut antara tiga itu juaranya. Kalau nggak, Bulls Chaos. Kalau nggak, apa namanya? Siapa? Biketron Ace. Biketron Ace. Kalau nggak, ya si Aditama Viper. Yalah, yalah. Untuk tim yang lost ke grand final, nah. Ada di sini. Karena itu kalau banyak, masalah, susah untuk diingat gue. Total ada 16 tim. Total ada 16 tim yang bakal bertarung di grand final, ya kan. Tadi ada tiga. Ada juga timnya, mantan pemainnya Biketron Ace, Devil Das, The Hero. Itu masuk juga. Mereka juga lolos. Ya, void DB click juga ada. Voin, ya kan, masih ada. Kayaknya volumi ketiga ini bakal hype banget. Grand finalnya, bisa Ogut bilang sih, bakal gak kalah dari season lalu ya Iya, kayaknya bakal lah, udah lah transferan para roster-roasternya ke tim-tim yang gak diduga-duga gitu loh Bisa menjadi underdog itu akan East Time Tushan lah, mungkin mereka bilang, mungkin tim kita disband Tapi kita tuh bakal pindah ke roster, gimana berkembang, berimprove gitu loh Ya, ngasih tau ke mereka lah, kalau roster masuk, stay gitu dong Dari 3 hari, 2, eh, 4 hari, eh, Astagfirullah gak bisa ngitung Ogut 3 hari, 3 hari 3 hari, 2-2, 2-3, 2-4, Grand final PMVB volume A3 Nah, kira-kira siapa yang bakal juara, Ogut, eh, Ogut sih jagoin, eh, gak tau ya, Ogut sih pengen liat juara baru Ogut sih pengen liat banteng dia, apa sih, apa sih Ogut pengen liat banteng juara Oh, jadi banteng juara ini aja gitu, eh maksudnya juara PMVB, nanti juara-juara di PUBG Mobile lain juga gitu, di PMPL gitu, nah, Bulls Chaos, Bulls Esports, nah gitu Mungkin kalian ada kangkang predik yang lebih akurat daripada kita Bener, ada yang lebih, ada yang pingin, ada yang, siapa nih jagoan kalian di grand final, tulis di kolom komentar Iya, malah tau kan lebih nge-predik gitu ya, lebih daripada kita gitu, ternyata predikan kita lebih akurat gitu Wah, itu, jadi apakah setuju sama analisis-analisis kita, tukang analisis Nih, abis ini volume yang keempat kita yang analisis, gila banget gitu ya Nah, jadi gimana, kalian ada undek-undek lain, undek-undek, atau mau dari siapa kesini, atau mau bahas apa, bahas ini loh men Atau bahas orangnya Atau bahas, daripada kita bahas perta, apa, gamenya mulu gitu, mending bahasin orangnya gitu Nah, bisa banget Datengin sini guys Bisa banget, langsung aja kalian comment section di bawah, atau misalnya kalian nge-DM kita langsung Baik di Instagram, atau di TikTok, di media sosial score, nanti ada di sini Di deskripsi kalian juga bisa, untuk ngecek So, kita sambil sini aja kalian Ya, di sini aja, jangan lupa Tawarin, kolkari yang ketiga Jangan lupa, cek update-annya PMVB, volume 3 di sosial medianya, skor Indonesia ada di Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada... Enggak, 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 kayak gitu enggak, 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 enggak Itu tadi di internet ya Tiktok, ya, Tiktok di Youtube, jangan cuman subscribe di Youtube-nya juga, ya kan Dan juga jangan lupa baca terus, skor Indonesia, di situ juga ada update-update yang lainnya selain PMVB, ya kan Daripada bahas-bahas, nanti takutnya ada aplikasi lain yang kamu berubah-ubah kan gitu ya So, see you on the next score Bye-bye Bye-bye